Puluhan unit rumah di Perumahan Taman Harapan Indah, Kelurahan Air Raja, Kota Tanjung Pinang terendam banjir pada Seninsia. Diduga banjir diakibatkan batu miring bekas proyek drenase yang ambruk karena tak kuat menahan tingginya debit air saat hujan deras. Hujan deras melanda Tanjung Pinang sekitar 1 jam lamanya pada siang hari, menyebabkan kawasan perumahan ini terendam banjir. Terlihat parit besar yang baru dibangun aliran pembuangan airnya juga tidak berfungsi. Selain itu juga warga mulai menguras dan membersihkan ruko maupun rumah mereka dari sisa-sisa air banjir yang masuk ke tempat tinggal mereka. Salah seorang warga perumahan Taman Harapan Indah, Kartini, mengaku kaget atas peristiwa banjir tersebut. Terlebih kejadian kali ini terbilang yang paling parah sejak beberapa tahun terakhir. Oh, biasanya tidak sampai begitu. Biasanya tidak sampai, paling disuruh. Jadi makanya semalam orang sana banyak yang memperlukan marah. Ya, beginilah rasanya. Pada siapa, pemerintah atau bagaimana itu? Proyek? Ya, sama proyek. Kenapa bisa? Sudah dikerjain pun. Karena kan kita munculkan yang urus dulu yang bagian situ. Tak usah lah itu dilebar-lebarannya. Karena intinya supaya air itu bisa, semangat bisa lancar gitu. Ini dibuat di bulebar itu tak ngaruh. Itu itu tak ngaruh. Nah, sekarang katanya... Saluran airnya itu ya? Iya. Sekarang air, orang ujung sana banyak orang yang masuk-masuk. Katanya tadi orang komplain semalam di grup THI kan. Sambil di grup ujung warung pojok itu. Iya. Tunggu pula kok, sana juga air tak bisa masuk. Dia bilang kan kan, baca aja. Dia di grup itu, di komplain kan itu. Ayo, saya bilang. Nengok ke bawah saya bilang. Parahnya masih 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 masih. Pantauan Tanjung Pinang TV diduga banjir terjadi lantaran tembok drenase yang roboh, menyebabkan air masuk ke mengukiman warga. Diketahui proyek yang dianggarkan melalui APBD Kota Tanjung Pinang senilai 1,1 miliar lebih itu, memperlebar drenase serta membagi aliran air menjadi dua. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih.